Sekretaris daerah Aceh Taukola bersama tim anggaran pemerintah Aceh atau TAPA menyampaikan rancangan revocusing dan realokasi anggaran pendapatan belanja Aceh atau APBA tahun 2020 terkait penanganan COVID-19 kepada anggota Badan Anggaran DPR Aceh di Ruang Serbaguna Komplek DPR Arabu 6 Mei 2020. Segda mengatakan, pemerintah Aceh merencanakan sebanyak 1,7 triliun dari revocusing APBA 2020 untuk penanganan wabah virus corona. Sumber dana revocusing itu, kata dia, diambil dari penundaan dan pembatalan kegiatan-kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan belanja yang belum berjalan pada setiap dinas atau satuan kerja perangkat Aceh. Dana revocusing sebanyak 1,7 triliun rupiah itu disusun guna dimanfaatkan apabila terjadi dampak yang luar biasa akibat wabah virus corona, baik dampak kesehatan maupun sosial ekonomi. Taka Allah mengatakan, alasan lainnya dilakukan realokasi dan revocusing anggaran APBA tahun 2020 adalah karena terjadinya pengurangan pendapatan dalam APBA tahun ini, yaitu sebanyak 1,481 triliun oleh pemerintah pusat. Pengurangan tersebut terjadi akibat konsekuensi dari perubahan postur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang dilakukan pemerintah pusat untuk penanggulangan COVID-19. Sekda menjelaskan, dana revocusing itu akan digunakan untuk tiga sektor, yaitu untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengamanan sosial. Ia mengatakan, penyusunan dan penyesuaian APBA 2020 itu sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020, dan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020, serta SKB Mendagri, dan mengku nomor 119 tahun 2020. Meskipun demikian, kata Takallah sampai saat ini, penanganan COVID-19 di Aceh masih menggunakan anggaran BTT atau belanja tidak terduga yang dialokasikan sebanyak 118 miliar. Sedangkan, untuk dana revocusing sebanyak 1,7 triliun itu belum digunakan sampai sekarang. Lebih lanjut, Takallah menyampaikan, jika Aceh sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, maka dana revocusing 1,7 triliun itu akan digunakan. Sebab, penerapan tersebut akan berdampak besar terhadap ekonomi dan sosial kemasyarakatan, sehingga banyak kebutuhan jaring pengamanan sosial dan kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk masyarakat. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dahlan Jamaluddin, mengatakan pihaknya mengundang tim anggaran pemerintah Aceh untuk mendapatkan penjelasan terkait rancangan revocusing dan realokasi APBA tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. Terima kasih telah menonton!